Di mana pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif untuk perusahaan agar tidak mem-PHK karyawan selama pandemi COVID-19. Namun pemerintah tetap menyiapkan skema perlindungan bagi karyawan yang terpaksa di PHK dalam program Kartu Prakerja. Pemerintah akhirnya menjawab permintaan 116.705 perusahaan untuk merelaksasi pembayaran iuran jam Sostek karena tertekan akibat pandemi COVID-19. Namun Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan insentif itu akan diberikan dengan syarat perusahaan tidak melakukan PHK karyawan. Menurut Erlangga, fasilitas insentif yang disiapkan pemerintah berupa relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 90% selama 3 bulan ke depan dengan nilai total Rp12,36 triliun. Alokasi anggaran sebesar itu mencakup jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp2,6 triliun, jaminan kematian senilai Rp1,3 triliun, dan penundaan iuran jaminan pensiun selama 3 bulan sebesar Rp8,74 triliun. Insentif tersebut bisa diperpanjang 3 bulan berikutnya. Relaksasi jam sostek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK. Sedangkan terkait dengan insentif itu kriterianya berbeda lagi karena itu terkait dengan restrukturisasi karena memang dari segi diman beberapa industri termasuk parawisata dimannya sudah turun 70%. Jadi sektor parawisata, sektor retail, sektor transportasi, kemudian juga restoran dan yang lain. Nah dengan demikian tentu kriterianya berbeda-beda. Sementara Menteri Tenaga Kerja Ida Fausia menyatakan, dengan bantalan insentif itu, peserta penerima upah hanya membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian sebesar 10% dari iuran normal. Demikian pula peserta bukan penerima upah, hanya membayar 10% dari nilai nominal penghasilan peserta dan pekerja sektor konstruksi sebesar 10% dari sisa iuran yang belum dibayarkan. Sementara fasilitas untuk jaminan pensiun berupa penundaan pembayaran sebesar 70% hingga bulan Oktober. Peserta hanya membayar 30% dari kewajiban iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Penyesuaian iuran untuk pertama kali dimulai pada bulan April, dapat diperpanjang selama 3 bulan. Sebelum perpanjang 3 bulan, kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, BGSN, dan BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami dengan memberikan relaksasi pembayaran iuran jaminan sospek ini, teman-teman pengusaha dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar THR. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, total tenaga kerja yang terverifikasi di PHK dan dirumahkan hingga akhir April 2020 mencapai 1,7 juta orang. Terdiri dari sektor formal sebanyak 1,4 juta orang dan sektor informal sebanyak 314.833 orang. Sementara jumlah industri yang masih beroperasi sebanyak 15.747 perusahaan dengan total karyawan sekitar 4,7 juta orang. Dalam keadaan normal, jumlah perusahaan industri yang beroperasi mencapai 40 ribu lebih dengan total karyawan sekitar 17 juta orang. Tim Liputan, Metro TV Tim Lipanan, Metro TV